Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia menjelang dimulainya seri keempat atau pekan ke-18 Liga 1-2021-2022. Salah satu pemain tira Persikabo U18, Rai Chan Aji, meninggal dunia akibat kecelakaan. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh manajemen Persikabo melalui akun Instagram pada Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Dalam unggahan tersebut, klub mengumumkan bahwa Rai Chan Aji dan satu staff transportasi Persikabo, Amirullah, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Banyuwangi, Jawa Timur. Rai Chan Aji dan Amirullah diketahui melakukan perjalanan darat menuju Bali. Mereka tampaknya menyusul skuad Persikabo yang sudah lebih dulu tiba di Bali pada Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022. Pemain muda Persikabo U18, Rai Chan Aji, dan satu personil dari tim transportasi Persikabo, Amirullah, wafat alam kecelakaan lalu lintas di Banyuwangi saat menuju Bali pada Senin pagi, tanggal 3 Januari tahun 2022. Demikian pernyataan Persikabo. Mari kita panjatkan doa agar keluarga diberi ketabahan dan almarhum mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah SWT. Amin, tulis Persikabo. Media ofiser Tira Persikabo, Nandang Permana, mengatakan bahwa Rai Chan Aji berangkat ke Bali dengan menggunakan mobil Avanza. Dalam mobil tersebut ada tiga orang, yakni Rai Chan Aji, Amirullah, dan pemain Tira Persikabo U18 lainnya, Bintang Yuda.